Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya dan video kali ini saya akan share sebuah tutorial desain desain feed instagram tentang promo makanan promo diskon gitu desainnya pakai Adobe Illustrator desainnya seperti apa? kayak gini nah jadi pertama buka Illustrator dan setting ukuran artboardnya persegi ya, 1 banding 1 saya pakainya ukuran 1080 x 1080 dan terus siapin juga foto makanan kalian yang mau dipromoin, nah saya ini ambil di internet ya bebas saya ambil burger dan oke langsung kita mulai, jadi pertama aku ambil warna merah dan membuat background ya sesuai ukuran artboard selanjutnya nah selanjutnya ini saya mau buang background dari si burger pakai clipping mask nah kita setting dulu seperti ini, nah terus kita mulai membuat clipping mask pertama sih saya buat garis-garis pakai pen tool ya mengikuti si burger kalian juga bisa membuang background biar lebih enak pakai photoshop kayak gitu misalnya ya bisa juga nah karena ini di Illustrator langsung ya jadi saya pakainya clipping mask oke ini dia kita gambar sesuai dia tepi-tepian lah tepi pinggiran burger terus mengikuti sampai ke bawah oke terus kita seleksi semuanya si burger sama si garis tadi terus klik kanan clipping mask nah kita masukin burgernya ke tengah-tengah artboard pakai ini ya set nah selanjutnya kita tambahin text tulisannya itu super discount nah terus saya pakai fontnya impact ya kalian bisa pakai font yang lain yang cocok aja yang kalian suka super discount yang gede aja di atas terus atur gede kecilnya kita copy bikin tulisan harganya kita ambil contoh misalkan harga awal Rp35.000 terus kita kasih discount jadi Rp20.000 aja gitu ya terus atur lagi gede kecilnya selanjutnya kita bikin sebuah lingkaran gunanya buat background si harga tadi nah biar nanti pembaca atau yang lihat target market kita bisa langsung lihat wah ternyata ini yang di discount gitu ya nah biar teksnya di atas pakai klik kanan terus arrange bring to front biar dia ditaruh ke lapisan paling atas jadi nggak ketutup sama si lingkaran tadi oke kita atur terus lanjut lagi kita bikin garis buat nyoret 35K tadi terus kita gedaiin aja ukuran stroke nya oke cukup lah jadi tipsnya sebelum desain-desain promo kayak gini atau konten apapun pastiin dulu kalian udah nyiapin materinya jadi materi image nya teksnya apa aja harus udah disiapin biar lebih cepat selanjutnya ini kontak dan sosmed saya kasih sampel aja misalkan nomor whatsapp gitu ya terus bawahnya itu akun instagram gitu ya kalian juga bisa tambahin lebih detail menyesuaikan usaha kalian terus kita ambil icon nya saya udah download icon kita masukkan langsung drag aja juga bisa jangan lupa di embed selanjutnya pas-pasin ukurannya karena ini background nya merah gitu kan rancu gak terlalu jelas saya mau bikin jadi warna putih caranya kita seleksi seleksi dulu satu terus ini pilih yang siluet oke terus di expand nanti dia berubah jadi shape kalau udah bisa kita ganti warna jadi putih sip klik kalau udah klik semua dan di group nah biar enak nah lanjut syarat dan ketentuan berlaku ini kalau memang ada syaratnya kalian tulis ini ya nanti untuk selengkapnya kalian bisa tulis di caption atau kalau memang ada syarat apapun ya berarti gak usah dikasih oke bagian untuk materi semua udah lengkap nah sekarang tinggal ngedit bagian judulnya biar lebih menarik lebih wow gak wow banget sih oke cukup lah ya pakainya ini ya miringinya share tool share tool bahasanya gimana sih saya ganti warna pakai ini color saya lebih kuning oran dikit lah oke sip saya rasa udah cukup semua lah berarti tinggal mainin background lagi hmm backgroundnya kasih apa ya ntar dulu buat info aja untuk jasa-jasa desain kayak gini juga rame banget loh di website-website freelance kayak gitu cukup banyak orang yang butuh jasa kayak gini desain feed nah nanti kalian kalau misalkan tertarik nih dan ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar oke pas-pasin dikit lagi dan oke ini dia mau kasih shadow lah ya biar lebih bagus aja kurang kurang apa ya kurang realistis apa ya pakai ini aja deh pakai gradient aja lah gradient ini tetam putih bikinnya lingkaran oke jangan lupa dimultiply ya dipas di bagian transparentnya tadi nah terus kita atur gradientnya dan gedein dikit set 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 iya oke lihat lagi lah sip apa lagi ya oh iya oke ini aja nih kayak apa ya hiasan tercikan apa sih istilahnya tujuannya biar pas dilihat itu lebih apa ya fokus matanya biar orang bisa langsung melihat wah ada tulisan diskon super mantap kasih-kasih kayak efek konfeti kayak gitu oke kasih warna putih deh hmm backgroundnya juga mau ganti merah gradient merah terang ke merah gelap biar lebih kelihatan apa ya bagus lah warnanya bagian tengah itu lebih terang bagian yang di pinggir lebih gelap dan sip saya rasa sudah cukup oke ini dia hasil desainnya untuk promo diskon makanan ya kalau kalian tertarik sama desain ini kalian juga bisa download linknya ada di deskripsi oke taruh sini aja ditukar warnanya kasih warna hitam ajalah putih itu gak terlalu kelihatan ya kalau sama kuning ya oke kasih warna hitam sip oke oke langkah selanjutnya adalah kita export hasil desain kita ke PNG atau JPEG ya bebas kalian tentuin foldernya terus setting formatnya mau pilih format apa nah terus jangan lupa ini nih dicentang artboardnya biar sesuai artboard aja yang di export resolusinya karena sebenarnya tadi kan udah 1080 udah gede ya pakai 72 tapi biar lebih mantep pakai 300 aja oke teman-teman terima kasih buat yang udah nonton semoga video ini bisa jadi manfaat buat teman-teman dan sekali lagi kalau misalkan teman-teman tertarik sama desain ini kalian bisa langsung download aja formatnya itu ada file vector ilustrator dan IPS linknya di deskripsi dan jangan lupa untuk subscribe terus like dan share lah pokoknya jangan lupa komen juga kalau ada pertanyaan ada bagian-bagian yang masih bingung sekali lagi terima kasih salam sehat salam sukses semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh